Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di malam hari yang berbahagia ini Kita akan bersama untuk berundur belajar tentang pemupukan kelapa sawit Masuk ke tahap yang selanjutnya itu adalah identifikasi Identifikasi gejala kekurangan unsur harap pada tanaman kelapa sawit Karena bahwa ketika kita melakukan sebuah pola pemupukan Mau dari pola tunggal misalnya dengan urutan organik Dolomit, rokospat, urea, KCL ditambah dengan unsur harap mikro Atau dengan pola dolomit dan yang kemudian menggunakan pola NPK Maka terkadang kita itu terkadang ada gejala-gejala tertentu Yang menyebabkan bahwa adanya kekurangan unsur harap tertentu Sehingga kita untuk bisa memprioritaskan Mau memupuk apa, tambahannya apa Maka kita harus tahu dulu bahwa tanaman kelapa sawit kita itu adalah kekurangan apa Sehingga karena bahwa gejala ketika kita memahami gejalanya Maka inilah yang nanti akan menjadi sebuah prioritas Di dalam pola pemupukan apa Tambahan dari pola yang akan kita jalankan Maka pembahasan kali ini adalah Identifikasi gejala kekurangan unsur harap pada tanaman kelapa sawit Nah ketika kita ngomongin gejala kekurangan pada tanaman kelapa sawit Maka kita akan mulai dari gejala yang pertama adalah Tentang nitrogen dulu Karena bahwa nitrogen merupakan unsur harap Sebagai penyusun klorofil daun Maka akan menjadi bagian yang penting dari penyusunan hijau daun Termasuk di dalamnya adalah berat dan perkembangan pelepah Ketika tanaman kelapa sawit kekurangan nitrogen Maka menyebabkan tanaman menjadi kuning menyeluruh Dan ingat bahwa nitrogen adalah mobile Ini harus karena dia bersifat mobile Artinya bahwa dia akan terakumulasi pada jaringan yang tua Yaitu adalah pelepah tuanya Sehingga ketika tanaman kelapa sawit kita kekurangan nitrogen Maka pelepah yang mana dulu yang akan menimbulkan gejala adalah pelepah bawah dulu Dimana bahwa pelepah bawah yang tanpa ditanggulangi Maka dia akan naik ke atas terus Pelepah itu akan naik ke atas terus Penguningan pelepah akan naik ke atas terus Sehingga ketika dia mengalami penguningan sampai ke pelepah atas Maka ya lama-lama yang bawah adalah semakin mengering Dan yang atas akan semakin menguning Nah walau menguning dalam kondisi ini bisa kembali pulih Bahwa kelapa sawit yang kekurangan nitrogen Maka dia bisa kembali pulih Karena bahwa di dalam proses penyusunan klorofil ini Nah ketika ada substitusi ataupun pemberian nitrogen Maka dia akan segera menghijaukan daunnya Sekali lagi bisa pulih Nah di dalam pola apa namanya Akan pulih kembali Misalnya pada daerah-daerah yang sering terkekurangan nitrogen Adalah daerah-daerah yang tergenang pada umumnya Daerah yang tergenang Atau bahkan yang lama tidak terawat Juga mungkin, sangat mungkin sekali Bahwa kekurangan nitrogen pada tanaman kelapa sawit Dan ingat sahabat Tumbronel Bahwa nitrogen adalah unsur hara kedua Terbanyak yang diserap oleh tanaman kelapa sawit Mau dari yang apa namanya Dari yang apalagi yang sudah produksi Ini adalah nomor dua yang diserap Karena tadi saya juga membaca sebuah literatur Bahwa penggerusan ataupun penyerapan nitrogen Itu tidak hanya untuk vegetatif saja Untuk daun saja Namun nitrogen juga terserap oleh TBS kita Dalam jumlah yang cukup besar Kemarin kita sudah bahas Satu ton TBS setara dengan 6,3 kg urea Artinya, kalau tidak diberikan berkelanjutan Maka ya tetap tanaman kelapa sawit akan tekor Dan akan mengalami defisiensi Atau kekurangan unsur hara nitrogen ini sendiri Nah, ketika kita ngomongin gejala kekurangan nitrogen Maka penyebabnya apa saja sih? Yang pertama adalah lahan terkenang Baik lama Baik lama atau permanen Lama artinya bahwa ada kemungkinan Misalnya dua bulan dia surut Nanti terkenang lagi Ini juga akan mungkin Apalagi permanen Dimana water treatment yang tidak terselesaikan Adalah menjadi momok kekurangan nitrogen Pada tanaman kelapa sawit Sehingga lahan terkenang Mau tidak mau harus dibuatkan Buat solusinya Solusinya adalah Yang terbaik adalah membuat parit Kalau memang tidak ada tembusan parit Kemudian apa namanya Apakah parit menjadi solusi satu-satunya? Jawabannya tidak Ketika kita memiliki lahan Dengan kondisi cekung seperti mangkok Dimana kalau dibuat paritnya itu Justru malah tidak keluar Malah masuk ke dalam Ya juga maka tidak parit Tidak menjadi bagiannya Terkadang tapak timbun Yang harus dilakukan untuk meninggikan Dan memberikan kesempatan akar untuk bernafas Kemudian adalah kekurangan pemberian nitrogen Bahwa terkadang masih banyak mindset petani Bahwa berpikir bahwa tanaman kelapa sawit Yang menghasilkan untuk menghasilkan tetan dan buah segar Semata-mata kalium Kalium, 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 kalium KCL, saya cuma pupuk KCL aja nih Ya menguningnya wajar Karena kekurangan pupuk nitrogen Adalah tetap akan menghasilkan Klorofil yang tidak sempurna Yaitu adalah mengalami penguningan Nah kemudian yang selanjutnya adalah Tanah terlalu dekat dengan air Contohnya nih salah satu contoh Di lahan kita itu enggak ada masalah nih Di lahan kita itu enggak ada masalah Misalnya Kok ya enggak tergenang Tapi bahwa ketika solum tanah Atau kedalaman tanahnya itu kecil Pendek saja Misalnya 50 cm dulunya baik-baik saja Ya iyalah 50 cm mungkin akar belum sampai ke bawah Tapi dia memiliki water table yang pendek Jadi 60 cm ketemu dengan air Atau 60 cm kemungkinan ketemu dengan pasir Juga akan menghasilkan kuning yang Tersalah satunya adalah Kekurangan nitrogen ini sendiri Nah untuk tanaman itu defisiensi Atau pun tunsur harga yang kedua adalah Pospor Mungkin pernah saya sampaikan bahwa Di dalam proses defisiensi Ketika sahabat-sahabat Pernil bertanya Pak Pendi Sawit saya warnanya kuning Itu susah menjawabnya Tapi Kekurangan nitrogen warnanya kuning Kalium warnanya bintik-bintik oran Atau konflen oran Spotting Magnesium juga kuning Tapi tidak dengan pospor Pospor tidak bisa dideteksi dengan warna Karena sangat susah mendeteksinya Nah kekurangan pospor pada tanaman kelapa sawit Bisa dideteksi dengan menggunakan Pertumbuhan gulma yang mungkin tumbuh Di sekitar piringan sini Nah ini mungkin tumbuh Misalnya ada lalang Ini lalang tumbuh di sini Tumbuh di sini Kemudian menghasilkan Apa namanya Menghasilkan lalang Yang warnanya keunggu-ungguan Ini juga bagian dari parameter Bahwa lahan kita Kekurangan pospor Itu Jadi kadang terkecok kekurangan pospor Atau kelainan genetik Salah sederhana yang kedua Adalah tajuknya ini rata Nah ini flat top ini Kalau dilihat Harusnya kan kelapa sawit tidak rata Nah ini harusnya tinggi Nanti tengahnya tumbuh berkembang Dia mekar Tapi kalau ini adalah flat top Nah ingat sahabat Ketika kita ngomongin defisiensi Unsur hara Maka defisiensi ini Tidak akan mungkin terjadi Hanya pada satu tanaman saja Kalau flat top Apakah ada yang lain Ya ada Ya itu adalah gejala Penyimpangan genetik Di bibitan Yang dia tumbuhnya Langsung flat top itu ada Ada Kalau dulunya normal Kemudian flat top Dan hampir menyeluruh Ya apa namanya Jumlahnya cukup banyak Maka kemungkinan defisiensi Pospor akan terjadi Di tanaman kelapa sawit kita Dan defisiensi Tidak akan mungkin Kalau gak salah Kita pernah membahas Sebuah Apa ya Sebuah kasus Dimana ketika kita punya Lahan Dalam misalnya Dalam luas 5 hektar Kita memiliki 143 x 5 Pohon yang kita miliki Ada satu pohon saja Yang kuning Satu top yang kuning Berarti dia bukan defisiensi Melainkan bahwa Tanaman itu Kemungkinan memiliki Nyimpang genetiknya Setelah dewasa Yaitu adalah Bahwa memiliki penyerapan Unsur hara yang rendah Pada unsur hara tertentu Kalau contohnya Kalau dia satu-satunya Yang bintik-bintik orang Berarti dia memiliki Penyimpangan genetik Rendahnya kemampuan Merendahnya Merendahnya kemampuan Penyerapan kalium Pada tanaman itu Sehingga ketika Dia hanya satu Ketika ditambahin Satu kilo kasel Dua kilo kasel Dia tidak mempan Tidak mempan Jadi kita harus membedakan Mana sih yang defisiensi Atau dia tanaman Yang memang benar-benar Kekurangan Apa namanya Bawaan dari genetik Salah satunya adalah Flaptop ini Kita harus pahamin dulu Kalau satu-satunya Dari hampan Yang kemungkinan genetik Apalagi dari kecil Dari tanaman Belum menghasilkan TM1 TM2 Mungkin sudah-sudah Flaptop ya Berarti dia genetik Seperti itu Nah yang selanjutnya Adalah gejala Kekurangan kalium Kalium adalah Unsur hara Yang tertinggi Penyerapannya Jumlah paling banyak Terserap oleh tanaman Kelapa sawit Adalah kalium Sehingga Sehingga inilah Menjadi latar belakang Salah satunya Di tanaman Belum menghasilkan pun NPK yang kita gunakan Adalah 12 12 17 2 17 Artinya Kalium yang paling tinggi Apalagi tanamannya Sudah panen Menggunakan 13 18 27 Kan Kalau di TBM Kan 12 12 17 2 Kalau kita sudah Sudah panen Menggunakan 13 8 27 Artinya bahwa Unsur hara kalium Ini adalah unsur hara Yang cukup Paling besar Sehingga Kalau kekurangan Unsur hara ini Maka akan menimbulkan Gejala Ini Bintik-bintik Awalnya mungkin Kecil-kecil Lama-lama Dia akan menyebar Bahkan Puarnanya menguning Atau konflen Orange spottingnya Menjadi Sebuah rantitan panjang Seolah-olah Tanamannya menguning Padahal Dia sebenarnya Bintik-bintik Orange Atau konflen Orange spotting Yang tersusun Cukup banyak Artinya bahwa Tidak ada penanggulangannya Kalau kita ngomongin Kalium Konflen Orange spotting ini Maka Dia tidak akan Sembuh Sekali lagi Tidak akan sembuh Kalau kita ngomongin Bintik-bintik Orange ini Mau ditambah KCL juga Tidak akan sembuh Artinya Yang orange Wassalamualaikum Ikhlaskan saja Tidak akan mungkin Kembali lagi Menjadi hijau Tidak akan mungkin Sehingga Angka apa namanya Bila Ngapain kita kasih KCL Ini apa-apa yang dikalotoh Tidak sembuh Ingat Bahwa Pemberian KCL Adalah memberikan Sebuah kontribusi Pada tanaman Supaya pelepah Nanti yang selanjutnya Tidak mengalami Kekurangan Kalium Itu Mas jawabannya Jadi Kemarin ada yang Kalau tidak sembuh Ngapain kita pupuk Ini jawabannya Memberikan peluang Pelepah yang nanti Menjadi tidak Berpotensi Bintik-bintik Orang Karena ini Sekali lagi Bersifat Permanen Pada kasus Yang parah Kalium ini Akan memberikan Sebuah dampak Apa namanya Pertama Konfluent Orang Spotting Lama-lama Pelepah bawahnya Akan mengalami Pengeringan 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 Sampai ke atas Makanya Jumlah kalium Dan nitrogen Harus diseimbangkan Maka Biasanya Kalau Di dalam Pola tunggal Kalau KCL-nya 3 kg Misalnya Maka ureanya 2,75 Sampai 3 kg Juga Seperti itu Jumlahnya adalah Hampir-hampir Rimbang Kemudian Gejala magnesium Magnesium adalah Juga penyusun Apa namanya Penyusun Hijau daun Ketika dia kekurangan Maka dia akan menimbulkan Warnanya kuning juga Dan kuning yang ada Pada Kekurangan magnesium Adalah sangat ditentukan Jadi Kalau Dia Kena sinar matahari Langsung Dia akan berubah Menjadi warnanya kuning Nih Warnanya kuning Dan dia tidak mengenal Apa namanya Biasanya dimulai Pada pelepah-pelepah bawah Kalau seandainya Belang persis seperti ini Itu ada yang namanya Wine strip Biasanya pada 17 sampai 19 Dimana Bawa Panjang pelepahnya Memendek Itu warnanya Belang-belang Kayak gini juga ada Tapi dia adalah Kekurangan Ketidakseimbangan Antara nitrogen Dan kalium Beda Sangat beda Sekali Kalau dia di Magnesium Berada di Pelepah bawah Itu Maka dia Nanti namanya Daunnya Belang Dimana Yang terkena Sinar matahari Dia akan Berwarna kuning Dan yang Tidak terkena Sinar matahari Atau terhalang Dengan Daun yang lain Maka dia akan Tetap berwarna hijau Warna kuning Pada kejala Kekurangan Magnesium Juga bersifat Permanen Artinya Kalau sudah Kena Ya wassalamualaikum Dan kita iklaskan Saja Kita berharap Pemberian Kali Pemberian Magnesium Yang ada Akan memberikan Peluang Bada pelepah Pelepah baru Untuk tidak Mengalami defisiensi Seperti itu Dan sama Seperti kalium Pada kasus Yang parah Maka dia Akan mengalami Pengeringan daun Adalah sangat Mungkin terjadi Sahabat Kadang-kadang Kita menggunakan 16-16 Terus daunnya Hijau banget Ya wajar Kemudian Bonggolnya Cukup besar Ya wajar Tapi ingat Bahwa 16-16-16 Kandungan Magnesiumnya Super-duper Kecil Ketika Di lubang Tanam pun Tidak pakai Dolomit Maka Kemungkinan Besar Akan mengalami Penguningan Seperti ini Dan dia Mengalami Defisiensi Magnesium Yang tadi Saya sampaikan Warna kuning Kuning ini Adalah Permanen Dan tidak Bisa disembuhkan Kita berharap Bahwa pelepahnya Tidak naik ke atas Tidak naik ke atas Jadi Supaya terjadi Perbaikan Kalau dalam Kondisi yang parah Kalau dalam Kondisi yang parah Maka Kita wajib Memberikan adalah Kiserit Kiserit Tapi kalau Di dalam Kondisi yang Misalnya Untuk yang Kasus seperti ini Kiserit aja Kemudian Kalau untuk Reguleran Kita menggunakan Dolomit Ya tidak masalah Seperti itu Dan ini juga Lama-lama Mengering 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 Dan yang mengering Kalau parah banget Yang akan mengering Semuanya akan mengering Sampai ke pucuk atas Ya sangat terjadi Apalagi pada tanah-tanah Yang Tanah-tanah Apa ya Apa namanya Sorong Disorong doser Misalnya di terasan Juga sangat mungkin Kekurangan magnesium Pada pipitan Pada pipitan juga Sama Bahwa ini Sudah ada Gejala kekurangan Penguningan Seperti ini Ya juga Kekurangan magnesium Terlebih lagi Dulu pemilihan Media tanamnya Juga tidak Topsoil Tapi Subsoil Yang dianggap Topsoil Ini juga Sangat mungkin Nah awal mulanya Kadang-kadang ada Apa namanya Double Kayak gini Ada yang Apa namanya Terjadi Kekurangan kalium Dan magnesium Biasanya Ini terjadi Pada media-media Maka penggunakan Ini Di PN 20 gram Dolomit Di MN Kita menggunakan 40-60 gram Dolomit Adalah Akan membantu Tanaman kelapa sawit Kita terhindar Dari Apa namanya Terhindar Dari Kejala kekurangan Magnesium Pada pipitan Yang kita miliki Kemudian Nah ini Yang paling banyak Terjadi adalah Kekurangan Surara mikro Walaupun boron Merupakan Surara mikro Yang Diputukan kelapa sawit Dalam jumlah Yang relatif Sedikit saja Yaitu adalah Dosis Pemberian adalah Pupuk boron Adalah 50-100 gram Dimana Pupuk yang kita pakai Adalah 46% B2O3 Kita harus Memakai pupuk Yang mengandung 46% B2O3 Nah Pada kekurangan Boron Ini memiliki Multi gejala Gejalanya banyak banget Tidak hanya Satu Kayak warnanya Menguning Bintik-bintik kore Tidak Gejalanya seperti apa Ini Ini pada kasus Gejala boron Terjadi pada Lahan gambut Atau mineral Namun paling banyak Terjadi pada Lahan terasan Ingat Bahwa Cunsur hara mikro Semakin dalam Tanah Konsentrasinya Adalah semakin kecil Pada lahan-lahan Terasan Wah ini juga Sangat-sangat Mungkin Terjadi Kekurangan boron Apalagi Tapak timbun Yang pengambilan Tanahnya Adalah dari Dari Semakin dalam Dibuat Paret Ini juga Akan memungkinkan Kekurangan boron Lahan Gejala yang pertama Keriting Daunnya Jadi dia memendek Ada yang membentuk Kayak kail-kail Pada ujung-ujungnya Seperti ini Kadang-kadang Ada yang Oh gak kail Apa yang di Z Ya ada Kayak Apa namanya Terjadi hal yang Pucuknya mulai Karena boron Merupakan Salah satu Unsur hara Yang diperlukan Untuk Diferensiasi Diferensiasi Sel Perpanjangan Sel Dan Penyempurnaan Pelepah Kurang dikit Ya ini yang terjadi Nah yang kedua Ini Pada tanaman Beberapa Mungkin ada yang Kayak gini Keriting Kurli Ini jadi Tanaman kelapa sawit kita Karena memang Mengalami Gejala Kekurangan boron Keriting-keriting Seperti ini Dan keriting ini Bisa lurus gak sih Wawen nih Gak bisa Bahwa boron Tidak bisa melakukan Rebonding Pada tanaman kelapa sawit Tapi dia adalah Memberikan Kontribusi Nanti Tanaman yang Apa Pelepah-pelepah Yang lain Tidak mengalami Diferensi Yang kalau udah keriting Ya wih Kelaskan aja Ini Ini Jawabannya Bersifat Permanen ya Nah Beberapa kasus Di lahan gambut Apalagi di Gambut yang Dibuka dengan Menggunakan sistem Apa ya Itu apa namanya Dibangkit ya Dengan menggunakan Pembuatan parit Kemudian dinaikkan ke atas Sekali lagi Dia berarti Menggunakan media tanamnya Adalah tanah-tanah dalam Sangat mungkin Kekurangan Dimana dia Sejalannya kayak gini Pelepas dengan jumlah Yang pembukaan bentuknya Yang unik-unik sekali Ini bentuknya kecil-kecil Ada merapat-rapat Kempet-kempet Dan sebagainya Dan ingat bahwa defisiensi ini Biasanya Tidak mungkin Hanya satu pohon saja Gejalannya juga banyak Apalagi Media tanam yang digunakan Hampir sama Ini Memendek ya Sangat mendek Dari beberapa kasus Di lahan gambut Yang dilakukan Dengan pembukaan Dengan menggunakan Stacking bangkit Kalau istilahnya Dinaikkan Dari menggunakan Galian-galian parit Pembuatan parit Dinaikkan Ini sangat mungkin terjadi Yaitu adalah Fishbone lift Nah ini Kayak Gejala Spirut juga Wedge spirut Itu tapi Kalau ini Apa Akan Apa namanya Lama-lama Pertama Normal Lama-lama Kok kayak Duri ikan Seperti ini Maka dikenal Namanya Fishbone lift Ini juga Kekurangan Boron Yang harus Segera kita tambahkan Mungkin itu aja dulu sih Yang dapat saya Sampaikan Nanti di Apa namanya Pembelajaran Lebronel Di part 4 Adalah sistem penyerapan Kepuk kelapa sawit Nah ini yang harus Mungkin harus Dibahas Bagaimana sih Pemupukan Kok Ada yang keserap Dan yang gak keserap Maka kita akan bahas Di part yang keempat Adalah sistem penyerapan Pupuk Kelapa sawit Ya yang kita miliki Bagaimana pupuk Bisa diserap Misalnya nih Nah apa namanya Urea Ini yang diserap Apa nih Kok misalnya C-O-N-H Dua Dua kali Ini ya kok nanti Menjadi Nitrat Kemudian Apa namanya Jadi amonium Sorry Menjadi N-O-T Gamin Ini ada N-O-Plus Ini ada Kation Ini anionnya Seperti apa Bisa diserap Kok bisa diserap Sih Apa yang dia Nanti kita bahas Di part-part Sistem penyerapan Pupuk Padat Tanaman kelapa sawit Semoga bermanfaat Bagi sahabat Lebronel Dukung terus Lebronel Untuk menjadi Sebuah channel Keluarga kita Jadi Sekali lagi Bahwa Lebronel Bukan orang yang Paling pinter Tapi mencoba Memberikan sebuah Edukasi Bagi sahabat-sahabat Semuanya Demi sebuah kata Menghijaukan dunia Syarat Karena menghijaukan dunia Kelapa sawit kita Sama dengan menghijaukan Pendapatan kita Semoga bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Lebronel Dan salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh